Sejauh ini, perkembangan saya cukup baik di striking, tentunya kemenangan saya kemarin kan lebih banyak di ground dan submission. Sekarang saya ingin mencoba untuk bermain di striking. Oke, saya sudah mengembangkan sangat baik di striking, dan banyak berlatih pada skill itu. Pertama, saya menangkan dengan submission, dan tiga-tiga juga di submission. Jadi, perkembangan seterusnya saya akan mencoba untuk menangkan striking. Tentunya, selain berlatih di striking, kita juga banyak memantapkan permainan di ground, apalagi saya basicnya kan dikulat ya di wrestling. Tentunya saya bermain di ground, dan saya bagaimana belajar untuk bermain di MMA, tentunya tidak dikulat gitu loh. Tentunya saya akan mix, harus bisa semua gitu. Jadi, sejauh ini, bersama tim kita berlatih di striking, takedown, control, ground, and pound, dan submission. Ya, selain striking, saya juga menghormati skill wrestling saya, karena background saya adalah dari wrestling. Jadi, berlatih banyak di striking, takedown, control, pound, and ground. Ini semua tentang hal yang saya belajar banyak sekarang, dan dikembangkan di gym Evolve. Liu, pertarung yang cukup agresif. Dia banyak bermain di striking. Tentunya pertarungan ini sangat bagus juga untuk saya untuk meningkatkan motivasi saya, jam terbang saya. Jadi, tentunya dalam pertarungan ini saya lebih fokus dan lebih siap sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk menghadapi Liu. Liu adalah pemain yang baik. Dia baik di striking. Jadi, saya bersiap untuk itu. Dan juga untuk pertarungan selanjutnya, saya juga sangat mengecewakan, karena akan mengecewakan skill saya, performan saya, melakukan pertarungan dengan dia. Jadi, saya menunggu untuk pertarungan. Tentunya saya memiliki keuntungan sudah bisa, background saya di gulat, tetapi saya tidak puas sampai di situ. Saya mau belajar terus bagaimana cara bermain di striking. Tentunya dalam pertarungan ini, kemungkinan saya mencoba di striking dulu, kalau tidak bisa saya akan bermain di ground. Ya, tentunya itu adalah keuntungan untuk saya, karena di ground saya adalah wrestling. Tapi dalam pertarungan selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghadapi Liu di striking. Yang saya bisa pakai tentunya di gulat saya, tetapi saya dalam pertarungan ini ingin mencoba untuk bermain di striking, karena sejauh ini saya banyak bermain di ground. Ini tantangan terberat saya, dan saya ingin melihatkan kepada semua penggemar saya, dan pencintauan championship, bahwa saya bukan hanya bermain di ground, dan juga bisa bermain di striking. Dia menerima tentang, saya ingin menunjukkan kepada semua fansnya, bahwa saya tidak hanya bisa melakukan wrestling, tapi juga bisa melawan di striking. Jadi, kita akan mencoba, fans bisa mencoba, Eko akan mencoba untuk mencoba dengan Liu di sini. Ya, kita lihat saja pertarungan nanti, karena saya juga membaca situasi permainan. Karena tidak mudah mengetahui permainan lawan saat ini. Pasti dia berubah dan memiliki strategi juga untuk mengalahkan saya. Tentunya saya lihat momen, apabila saya bisa main cepat, saya akan cepat habisin, atau tidak bisa, ya saya akan bermain di ground. Kita akan lihat, jika saya bisa melawan sangat cepat, maka saya bisa ambil kesempatan itu. Tapi jika terlambat beberapa kali, maka saya akan melawan dalam 3 round. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan pendukung saya, mohon doa dan dukungannya kepada saya. Semoga karir saya di One Championship Cemerlang dan bisa mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia. Dan pesan saya satu untuk semua teman-teman. Sekarang lagi wabah COVID-19, tetap semangat, tetap fokus. Indonesia pasti bisa melewati. Terima kasih. Untuk semua teman-teman saya, saya minta pertolongan Anda. Saya berdoa bahwa saya dapat mengembangkan yang baik. Saya dapat menanggalkan pekerjaan. Dan tentu saja ini semua untuk Indonesia. Dan saya juga mempunyai mesej bahwa kami dalam situasi yang sangat sukar sekarang. Jadi, semoga Indonesia bisa keluar dari situasi yang sukar sekarang.